Halo guys jumpa lagi dengan saya Nah hari ini kita akan unboxing action figure jadul Slam Dunk kamu pernah lihat ya filmnya bagus banget tuh sampai sekarang masih viral juga Nah walaupun action figure ini tergolong jadul namun banyak sekali peminatnya karena banyak sekali yang ngefans dengan film Slam Dunk itu kemudian disini kita bisa lihat kita akan unboxing ya ini besar banget boxnya dan kali ini kita akan boxing action figure Rukawa nomor 11 ini saingannya Halimichi dari tim Sohoku juga ya Nah disini kita bisa lihat ini Tagehiko Inoue NIT Planning INC ini bekerjasama untuk membuat action figure ini dan disini modelingnya by Tsuyoshi Suzuki ya baik kita akan buka apa namanya entang unboxing action figure ini action figure Rukawa tim Sohoku nomor 11 baik kita akan buka ya kalau untuk action figure ini sebenarnya di Indonesia sudah enggak ada teman-teman ya kita harus berikutnya di online di kita harus impor langsung dari sana ya Oke kita akan buka langsung saja gede banget guys udah sampai saya nggak susah dan sampai 500 kg mungkin ya lebih ya Nah apa saja dalam dosnya yang pertama ada ini yang pertama ada stand base nya, ini kayak parket tapi terbuat dari PVC tebal kemudian ada bola nya, bola yang mirip aslinya teman teman, kemudian ada action figure yang kita nantikan, Rukawa Rukawa merupakan sosok yang cool sosok yang mempunyai apa namanya skills yang luar biasa dari tim Soko sebagai tim utama, sebagai pemain utama sosoknya seperti ini kemudian kita akan bahas untuk action figure nya disini dia mempunyai apa namanya detail yang sangat bagus sekali dari telangannya keliatan guratan guratannya bagus banget, rambutnya juga bagus banget ya teman teman kemudian wajahnya juga keliatan bagus banget ya, keliatan seperti aslinya di komik, mirip saya tidak ini, mirip ya sedikit oke, teman 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 kita lanjut lagi disini guratan tubuhnya juga bagus dan saya yang paling salah saya sepatunya ini sama seperti action figure Soko yang lain sepatunya bagus banget teman teman ya keliatan seperti realis asli oke, kemudian disisi ini jari jarinya juga bagus detail oke ya sekarang kita akan lihat untuk bolanya tadi sudah ya sekarang kita akan pasangkan saja teman teman kita akan pasangkan di stand base nya untuk Rokawa saya sangat berkeringat karena ini harganya juga tidak murah teman teman ya harganya ini mahal teman teman ini kalau di luar sekitar 600 ribu teman teman ya 500 sampai 600 ribuan ini sudah terpasang ini bolanya memang tidak dipasang disini atau disini tapi memang di bawah teman teman jadi bolanya seperti ini ya nah keliatan keren ya teman teman ya oke teman teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan unboxing Rukawa Tim Soko nomor 11 oke semoga menghibur nantikan unboxing action figure selanjutnya bye bye turn six bye 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 2